Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini saya akan perlihatkan tempel sisip durian yang teman-teman itu saya gunakan plastik PE jadi seperti ini teman-teman itu udah pada jebol seperti ini udah bagus ini saya pelatikan teman-teman ini juga sudah udah jebolnya gak dimiringkan itu ya itu udah jebol alhamdulillah ini ini saya sambung dengan MK nah ini juga ya setelah seperti ini ini berhasil teman-teman kalau seperti ini beras sudah berhasil seperti ini kita akan potong bagian atas bagian atas potong mas jadi jaraknya dari sambungan ini jangan terlalu mepet ke bagian sini karena dia pembusukannya lebih cepat ke dalam jadi ini akan kropos jadi saya akan lakukan jarak 20 cm jadi ini potong ke bagian sini mas ya ya Nah jadi 20 cm ini supaya dia pengaruhannya itu agak lambat ke bawah supaya tidak langsung busuk akar ke bagian ini ini masih dilepas mas ini udah seperti ini kita bisa lepas langsung dilepas tapi pelan karena dia sudah sudah menempel itu kita buka coba nah itu kita buka nah di belah mas di sopek mas nah awas mas Mas semuanya Hai jadi kalau penyobakan ini bisa hati-hati seperti ini teman-teman susah ya Mas Enak masa sekali itu susahkan Nah itu ada pelankan dipotong bagian sini Mas itu belum Mas ya awas mas ya udah pasti kayak gitu kayak kita kayak tadi mas kayak tadi coba mas pegangin mas kok kayaknya susah banget Nah kalau seperti ini kita bisa gunakan seperti ini jadi kita enggak usah pelan-pelan kayak masa itu kepelanan teman-teman teman-teman nunggu agak lama Nah itu seperti itu nih kita sudah tangan buka hasilnya jadi sayatan teman-teman kalau pengen nyambung durian kalau pingin berhasil jadi sayatan ini sayatan yang teman-teman sayat itu harus agak memanjang karena supaya tingkat keberhasilannya lebih banyak karena teman-teman ini saya bilang untuk pemula jadi supaya tingkat keberhasilannya kalau sudah seperti ini jangan kita lepas semua teman-teman jangan kita lepas semua kita seperti ini kita akan ikat lagi ya tidak sudah seperti ini ini bagian ini juga akan kita lepas semua maafisannya jadi kita sudah lepas seperti ini kita bisa gunakan seperti ini teman-teman nah jadi kita belah bagian belakangnya ini yang secara mudah tapi jangan terlalu dalam supaya tidak melukai bagian batang durian ini tuh ini yang mau cabang mau keluar tunas lagi ya itu jadi ini mau keluar tunas baru kita akan pangkas bagian satu gila 20 cm ya teman-teman ingat dari sambungan 20 cm supaya tidak ada kita akan pangkas bagian satu gila 20 cm ya teman-teman ya sudah ini sudah berhasil itu cabangnya udah bagus-bagus ini sudah sudah bagus minta dibuka teman-teman pelan teman-teman sangat jadi ini umur dari sambungan itu ini umur 21 hari teman-teman dia sudah pecah tunas dan teman-teman sudah lihat hasilnya seperti ini jadi kalau kita gunakan plastik PE seperti ini teman-teman harus biarkan saja sih harusnya supaya dia pecah kita sendiri seperti ini tapi teman-teman kalau gunakan plastik SP atau kita harus buka pastik ini ya setelah itu kita sudah seperti ini terima kasih sudah menonton video ini jadi teman-teman sudah ikuti channel saya terima kasih sebelumnya ini hasilnya sudah bagus ini kalau mata tunas ada dua seperti ini cukup sekian terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat kalau sudah ada kalau sudah jadi kita ikatkan dulu supaya dia benar-benar erat dan tidak belah lagi atau patah itu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih